Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini, kami ingin memberikan cara paling mudah untuk reset password di Windows 10 Hal ini bisa terjadi karena lupa ataupun si pengguna tidak memberikan passwordnya Pada kasus disini, si pengguna tidak memberikan passwordnya Karena si pengguna sudah resen dari kantornya Ketika diminta memberikan passwordnya, namun si pengguna tidak lagi meresponnya Sedangkan datanya sangat diperlukan oleh perusahaan Jadi dengan terpaksa harus mereset passwordnya Baiklah, langsung saja untuk mengetahui caranya, simak terus videonya Pertama, untuk mereset password di Windows, kita menggunakan Freeware Lajesop Recover Password Freeware ini dapat didownload secara gratis melalui website Caranya, kita buka browser, lalu ketik lajesop.com Lalu kita ke menu download Selanjutnya, scroll ke bawah Lalu pilih Lajesop Recover My Password Versi 4.5 Lalu klik download Lagi proses download ya Kita tunggu sampai selesai Jika sudah selesai, lalu kita install Klik run Klik OK Pilih Accept the Agreement Klik Next Klik Next lagi Klik Next Lalu klik Install Proses install ya Oke, selesai Oke, selesai Lalu klik Finish Kita akan membuat disk bootable dengan flash disk Yang nantinya akan dipasang di Windows yang akan direset passwordnya Jadi kalian siapkan flash disknya Oke, kita mulai membuat disk bootable-nya Klik bootable CD atau disk Pilih Operating Systemnya Disini saya pakai Windows 10 yang 64 bit Lalu klik Next Kemudian pilih media penyimpanannya Disini ada pilihan CD, USB, atau ISO Image Kita pilih USB Flash ya Karena kita akan membuat dengan flash disk Lalu klik Start Ini proses pembuatan bootable disk Pastikan kalian terkoneksi internet Kita tunggu proses downloadnya Klik Yes untuk format flash disknya Oke, sudah selesai Lalu klik Finish Kita cek datanya sudah masuk ya Jadi sudah bisa digunakan Sekarang kita ke Windows yang ingin direset passwordnya Ini laptopnya Yang Windowsnya akan kita reset Kita sudah berulang-ulang Memasukkan passwordnya Namun tetap tidak bisa Oke, kita shutdown dulu laptopnya Selanjutnya kita colokkan flash disk bootable Yang kita buat tadi Selanjutnya kita nyalakan laptopnya Untuk merek Lenovo Tekan F12 Untuk pilihan bootnya Kita pilih USB disk yang bawah Lalu tekan Enter Pilih yang atas Lajasop Live CD Lalu tekan Enter sekali lagi Tunggu sedang loading Oke, kita sudah masuk ke programnya Pilih reset Windows password Lalu klik Next Lalu klik Yes Untuk melanjutkan Otomatis program akan membaca versi Windowsnya Yang bawah kita pilih reset local password Selanjutnya klik Next Lalu kita tentukan user akun Windowsnya Di laptop ini Menggunakan nama user Untuk akun Windowsnya Lalu klik Next Kemudian klik reset unlock Untuk mereset passwordnya Lalu klik OK Kemudian klik Finish Oke, sudah selesai Selanjutnya kita restart laptopnya Selanjutnya kita coba buka Windowsnya Oke, sekarang sudah bisa ya Tanpa menggunakan password Baiklah, sudah selesai Demikian dari saya Kurang lebihnya Saya mohon maaf Semoga berguna Untuk kalian Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya